Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Maik di kesempatan kali ini Saya update OpenWRT RRSTB Yang firmware OpenWRT versi 22.03.0 Yang terbaru tentunya teman-teman Nah disini OCNZ saya beri versi 28.09.22 Yang artinya tanggal 28 bulan 9 ya 2022 Akan tetapi saya uploadnya hari ini teman-teman Karena memang saya butuh waktu ya Untuk menguji kestabilan sampai dimana ya Apakah memang layak untuk di share atau tidak Nah perlu saya jelaskan Di versi kali ini teman-teman Yaitu versi wifi on ya Akan tetapi OpenWRT ini hanya untuk STB HG680P teman-teman Jadi tolong diperhatikan ini hanya untuk HG680P ya Wifi on Untuk diterapkan di versi B860H Itu akan bootloop teman-teman Itu bukan berarti bootloop Gimana ya Akan tetapi tidak bisa Booting Nanti akan restart-restart terus interface-nya teman-teman Jadi tidak bisa digunakan di B860H Nanti ya sembari saya Masih mencari Dimana kekurangannya Kenapa sehingga tidak bisa digunakan di B860H Nah baik Saya disini menggunakan kernel 5.10.145 Dikarenakan hanya di kernel ini Bisa wifi on ya di HG680 Jika di tipe B itu Versi berapapun tidak bisa wifi on Sementara teman-teman Jadi sembari kita berusaha ya Saya tetap berusaha untuk membuat Yang memang khusus juga untuk SDB tipe B860H Nah baik Disini tentunya Menggunakan firewall 4 ya teman-teman Karena sudah menggunakan OpenWRT versi 22.03 Nah disini menggunakan FW4 yaitu firewall 4 Dimana di versi 21 Masih menggunakan firewall 3 ya teman-teman Seperti itu Nah disini bisa dilihat Sistem lognya tentunya seperti ini Jika wifi on ya Ada log-log kernel warn Seperti ini teman-teman Ini memang ciri khas dari SDB A95X yang wifi on Kemudian disini Saya sudah menambahkan bandwidth HD ya Untuk melihat penggunaan Klien yang terkoneksi Ke OpenWRT Nah tentunya Net monitor saya tidak pernah lupa Untuk memasukkan ya Sebagai Tool untuk melihat Koneksi ataupun aktivitas Koneksi di OpenWRT kita teman-teman Nah sama seperti biasa juga Release RAM masih tetap ada Karena ini sangat penting ya Untuk menghapus KC yang tersimpan di SDB Yang dihasilkan oleh OpenWRT itu sendiri teman-teman Nah kemudian Saya perlu jelaskan Disini tidak ada Multi-one ya Atau load balancing Karena Memang Belum terlalu Compatible dengan Firewall 4 teman-teman Sebenarnya sih Ini belum layak ya Untuk kita gunakan Bersama-sama Akan tetapi Jika kita tinggal Terus-terus Di Pirmware 21 Berarti kita namanya Tidak ada perkembangan Teman-teman Meskipun memang Kemajuan kita Belum sempurna Disini di OpenWRT 22.03 Namun Sama seperti Sebelum-sebelumnya Pirmware sebelum itu Berjalan dengan waktu Seiring dengan Berjalannya waktu Semua di update Sampai semua bisa Digunakan Sama seperti Pirmware 21 Sekarang teman-teman Jadi seperti itu ya Untuk menggunakan Dual modem Silahkan menggunakan Apa namanya Konfigurasi Di open class teman-teman Berhubung memang ini Hanyalah OC only Atau Bisa dikata Open class only Semua bisa di handle Oleh open class Termasuk dengan Adguard home Atau anti adblock Ini sudah ada kan Teman-teman Di Rule reject Sudah disertakan juga Di rule reject Untuk Memblokir iklan Kemudian Untuk load balancing Bisa dilakukan Di konfigurasi Juga Sama seperti Yang saya gunakan Sekarang ini Namun saya terapkan Di B860HP5 Seperti itu Juga Wifi off Tentunya Nah baik Di bagian sistem Tidak ada yang berubah Teman-teman Kecuali file manager Yang sudah saya update Ke versi 2.4.8 Yang sebelumnya Adalah 2.4.7 Nah kemudian Di bagian Amlogic service Ini juga saya update Ke yang terbaru Sekarang ya Versi 3.1.127 Teman-teman Dan disini Bisa kelihatan Bahwa kernel Yang kita gunakan Di versi ini Adalah kernel 5.10.145 Nah baik Kita lanjut Di bagian sini Modem tidak ada Perubahannya AT message 4G connection Signal overview Dan net detector Masih tetap Seperti dengan Pirmware-pirmware Sebelumnya Teman-teman Nah di bagian Service Tentunya Open class Dimana Open class Ini sudah support Dengan WSS Selama Metacore Tidak di update Teman-teman Jadi jangan Di update Di bagian Metacore Untuk menggunakan WSS Silahkan centang Disini Kemudian Jangan lupa Commit Save And apply Commit setting Dan apply Setting Jadi seperti itu Ya teman-teman Nah ini Yang baru Ini di versi OC only Untuk STB Tipe HG680P Dimana Di sebelumnya Memang belum Menggunakan Speed limiter Dan masih Menggunakan Mulimiter Ya teman-teman Seperti itu Ini sudah Saya jelaskan Di video tutorial Video review Khusus untuk Speed limiter Jadi untuk Penggunaannya Silahkan teman-teman Simak saja Disitu Cara-caranya Seperti apa Dan Bagaimana Mengaktifkannya Nah Baik Selanjutnya Zero Tier Masih tetap Seperti biasa Teman-teman Karena ini Juga Merupakan Hal Wajib Untuk Kita Kontrol STB Kita Atau Penware Kita Di rumah Jika kita Sedang Berada Di luar Tentunya Dan Terminal Masih Tetap Ada Teman-teman Seperti ini Baik Kita Pindah Ke bagian Interface Interface Tidak ada Perubahan Juga Cuma Disini Saya Tidak Memasukkan Interface Untuk Modem 3G Nah Namun Untuk Pengguna Modem Yang Terdeteksinya Di 3G Protokol Itu Tinggal Menggunakan Protokol UMTS GPRS Dan IPDO Seperti itu Ya Teman-teman Nah Disini Ada Wireless Karena Tentunya Seperti Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Di HD680P Wifi Bisa On Dan Stabil Teman-teman Setelah Dua Hari Saya Coba Itu Sangat Stabil Untuk Wifi On Di STB B860H Eh Sorry STB HG680P Untuk B860H Mohon Bersabar Teman-teman Karena Belum Support Untuk Wifi On Di Pirmware 22.03 Bahkan Sepertinya Memang Belum Sempurna Jalan Di STB B860H Namun Di HG680P Itu Sudah Sangat Stabil Dengan Pirmware Firewall 4 Ini Teman-teman Baik Disini Firewall Routing Tidak Ada Seperti Itu Saja Kemudian DHCP INDNS Disini Saya Masukkan Default DNS Dari Google Teman-teman Sama Seperti Sebelumnya Kemudian Di bagian Airplane Setting Tidak Ada yang Berubah Karena Kita Tidak Menggunakan Adguar Home Makanya Masih Masih Tetap Default Disini Server Port Nah Baik Untuk Open Clash Sendiri Teman-teman Tinggal Perhatikan Ya Karena Mungkin Saja Bisa Saja Open Clash Disetting Disetting Kesetting Adguar Home Dan Tentunya Beda Dengan Penggunaan Tanpa Adguar Home Teman-teman Jadi Tinggal Lihat Di DNS Setting Ini Sama Seperti Ini Harusnya Seperti Ini Teman-teman Biasanya Jika Menggunakan Adguar Home Baik Adguar Home Untuk Sebagai Adblock Saja Ataupun Adguar Home Sebagai DHCP Itu Biasanya Kita Hilangkan Centang Disini Kemudian Yang Untuk DHCP Dan Tidak Menggunakan Adblock Bukan Adblock Ya Adguar Untuk Blocking Iklan Jadi Cukup Menggunakan Rules Yang Ada Di Open Clash Saya Rasa Semua Bisa Tercover Dan Sangat Sempurna Untuk Tercover Semua Teman-teman Teman-teman Mungkin Bisa Lihat Saya Juga Menggunakannya Di Firmware Di STB Versi B 860H Namun Yang 860H P5 Ya Teman-teman Sebentar Kita Lihat Dulu Dan Saya Buktikan Nah Ini Sama Versi 2203 OC Only Namun Disini Saya Menggunakannya Di B860H P5 Dan Sudah Berjalan 3 hari Tanpa Shutdown Tanpa Restart Tidak Ada Problem Bahkan Disini Saya Sudah Menggunakan Dual Modem Juga Tanpa Multi One Bisa Dilihat Disini Tidak Ada Multi One Namun Saya Menggunakan Dual Modem Modem Tethering Yang Dari Handphone Sudah Berjalan 3 hari Juga Selama Open WRT Ini Menyala Teman-teman Namun Untuk Modem Yang Satunya Saya Menggunakan Modem LT 4220 4220 Memang Sering Restart Karena Tau Sendiri Ya Teman-teman Modem LT 4220 Atau Modem Rakitan Lainnya Itu Selalu Dilimit Oleh Lisis Dari BTS Jadi Setiap 24 Jam Harus Restart Seperti Itu Ya Dan Kemudian Saya Sudah Menambahkan Otomatis Restart Jika Tidak Ada Ping Jadi Ini Bisa Dilihat Baru 4 Jam Sedangkan Disini Sudah 3 Hari Dan Selama Saya Menggunakannya Tidak Ada Masalah Ya Teman-teman Di Pirmware 22.03.0 Itu Sudah Pirmware Terbaru Menggunakan Firewall 4 Tanpa Multi One Tanpa Adblock Tanpa Adguar Dan DHCP Masih Tetap Di Handle Oleh Open WRT Seperti Ini Teman-teman Dan Ini Juga Tidak Main-main Bukan Sekedar Uji Coba Seperti Biasa Disini Saya Banyak Client Yang Sementara Terkoneksi Teman-teman Dan Alhamdulillah Sudah 3 hari Tidak Ada Masalah Tidak Ada Trouble Tidak Ada Intinya Tidak Ada Yang Saya Rasa Kurang Ya Disini Karena Tentunya Kita Kembalikan Saja Ke BTS Atau Operator Dimana Kendalanya Hanya Disitu Teman-teman Selama BTS Dan Operator Tidak Pernah Bermasalah Open WRT Di Versi 22.03 Ini Jadi Sekali Lagi Saya Tambahkan Versi Kali Ini Hanya Untuk HG 680 Bukan Untuk B 860 H Teman-teman Jadi Untuk Pengguna B 860 H Mohon Bersabar Dan Semoga Saya Cepat Mendapat Solusi Untuk Mengaktifkan WIP Serta Bisa Menjalankannya Di Pirmware 22.03 Dengan Sempurna Meskipun Sekarang Masih Sudah Bisa Jalan Namun Perjalanannya Tidak Begitu Sempurna Ketimbang Di HG 680 P Entah Mungkin Karena Pengaruh RAM Atau Pengaruh Apa Dan Semacamnya Teman-teman Karena Kalau Pengaruh Processor Saya Rasa Tidak Ada Masalah Karena Processor Sama Menggunakan 905X Sedangkan RAM Yang Beda Yaitu Menggunakan 2GB RAM Dan Sedangkan B860 Yang Menggunakan 1GB RAM Baik Saya Rasa Cukup Sampai Disini Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Zahra Din Al-Mu'ayyar Biduhur Nabi Ashmad